Intro Kembali bersama kami pemirsa pengemudi bus yang mengalami kecelakaan di jalan tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur terindikasi positif narkoba. Sang sopir pengganti tersebut juga belum memiliki SIM. Usai kejadian yang menyebabkan 14 penumpangnya tewas, kondisi bus mengalami kerusakan hingga 80%. Bagian kiri bus Ardiansa mengalami kerusakan hingga 80% setelah mengalami kecelakaan di jalan tol Surabaya Mojokerto, Jawa Timur. Sepedometer bus juga berhenti di kecepatan 140 km per jam. Kerasa benturan membuat tiang rambu di lokasi kejadian juga tercabut. Dua roda bagian depan bus yang berkapasitas 37 penumpang ini juga terlepas, serta beberapa bangku penumpangnya juga rusak. Nantinya, bangkai bus pariwisata ini akan diidentifikasi lebih lanjut. Mobil seperti kita saksikan bersama itu hancur, terutama bagian depan sebelah kiri. Hancur ya. Kemudian roda depan juga terlepas di lokasi penyimpanan BB di wika warus Iduarjo ini. Usai kejadian, AAF sang sopir bus maut telah menjalani tes urin. Hasilnya, sopir cadangan tersebut terindikasi positif narkoba. Namun untuk memastikannya, AAF akan menjalani tes darah. Selain itu, sang sopir juga belum memiliki surat izin mengemudi. Kecelakaan terjadi karena sopir atas nama AAF atau Ade Firmansa umur 29 yang merupakan sopir pengganti. Dari hasil tes urin yang bersangkutan terindikasi di bawah pengaruh narkotika jenis ampetamin. Namun untuk lebih memastikannya, hari ini saudara AAF akan diambil darahnya untuk kemudian akan dikirim ke laboratorium Polri. Bus pariwisata yang membawa 34 penumpang dalam perjalanan pulang menuju Surabaya, Jawa Timur. Bus melaju dari arah Jogja usai berwisata ke kawasan Dieng, Jawa Tengah. Bus mengalami kecelakaan di jalan tol Surabaya, Mojokerto, usai pergantian sopir utama ke sopir cadangan di res area. Dari Jakarta dan Surabaya melaporkan. Pemirsa seorang sopir truk pengangkut kelapa sawit dibuang dalam kondisi terikat di Asahan, Sumatera Utara. Para pelaku merupakan komplotan perampok dan penadah barang curian. Warga air lodang Asahan menyelamatkan Sandi, sopir truk yang mengangkut kelapa sawit di semak-semak lahan kosong. Sandi ditemukan dengan mata tertutup dan badan terikat. Sandi sempat ketakutan saat warga datang karena masih trauma setelah disekap, dianiaya, diikat dan dibuang komplotan perampok. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap lima orang teridentifikasi dari truk yang dibawa. Para pelaku mengakui membuang sopir truk yang mengangkut sawit. Para pelaku merencanakan perampokan dengan sasaran kelapa sawit milik juragan yang akan menjual panenannya. Hasil penyelidikan polisi, komplotan ini berjumlah tujuh orang merampok dengan mengandang truk yang mengangkut sawit dan melintas. Komplotan ini tak segan melukai para korban yang melakukan perlawanan. Para pelaku beraksi dengan mobil. Setelah dihadang oleh satu unit mobil terios, di mana di dalam mobil tersebut terdapat tujuh orang. Kemudian setelah dihadang, empat orang turun, kemudian menodongkan sopir truk menggunakan senjata jenis pistol. Masih kita pastikan, belum bisa kita pastikan apakah ini pistol asli atau main. Para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, tali dan truk, serta senjata api. Sementara dua tersangka lain kini diburu polisi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainyus melaporkan. Pemirsa seorang janda dibunuh mantan kekasihnya di Sukabumi, Jawa Barat karena rujuk dengan suaminya. Korban dianiaya dengan senjata tajam di depan rumah. Selama tiga ribu ron, pelaku merubah penampilan dengan menggunakan rambut palsu panjang. Keluarga endang menangisi kematian neneng yang ditemukan bersimbah darah di depan rumahnya, Baba Ansirna Cibadak Sukabumi. Menurut warga sekitar, sebelum ditemukan tewas, neneng bertemu teman prianya. Bahkan warga sempat mendengar pertengkaran neneng dengan tamunya. Neneng sempat berteriak minta tolong dan ayahnya berlari keluar. Neneng, nung, 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 nung. Nung, 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 nung. Pas kejadian bapaknya di mana, Pak? Di jeruk. Jadi papa sempat mentah tolong pak, sempat mentah tolong? Saya sempat mentah tolong, orangnya sudah tidak ada. Kabur? Kabur, mentah tolong saya kan bukan ayah uber gitu, ya miri yang korban anak saya. Warga sempat mengejar pelaku setelah mendengar teriakan keluarga korban. Namun kehilangan jejak. Saya teriak, hei kamu bukan? Dia langsung lari, saya kejar, mengarah, gak tau kemana, saya juga lari mengejar pakai motor, langsung kipak-kipak menghilang. Itu ciri-cirinya gimana? Orangnya putih, putih sama kayak yang dipotong, orangnya putih, hidung mancung. Kalau misalkan ini tadi teriak, pas teriak gitu, saya pas di rumah langsung melihat, saya mengejar pelaku, langsung lari. Hasil visum di rumah sakit, neneng mengalami luka akibat senjata tajam di bagian leher. Dari hasil penyelidikan polisi di lokasi kejadian diduga, senjata tajam dibawa pelaku. Ray Aden ditembak kakinya karena mengancam polisi dengan senjata tajam yang akan menangkap di sebuah kebun di Cibenda, Cibadak. Ray selama tiga hari berpindah-pindah tempat dan membawa senjata tajam yang digunakan untuk membunuh neneng, mantan kekasihnya. Selama dalam pelarian, Ray Aden memakai rambut palsu dan mengenakan peci. Tersangka mengakui, mencintai neneng dan nekat membunuh karena sakit hati, neneng dianggap menghianati hubungan cinta. Karena tersangka ini sudah menjalin hubungan asmara dengan korban, kemudian korban ternyata menikah atau rujuk kembali dengan suaminya yang dulu. Menurut keluarga, Ray Aden mendatangi rumah endang sehari setelah neneng rujuk dengan suaminya. Bahkan Ray Aden sempat mengancam keluarga neneng dan memaksa bertemu dengan korban. Tersangka dan korban sempat berpacaran selama empat bulan. Harus ditemukan dari kesini, saya nggak ditemukan pulang aja, lima menit aja, enggak, enggak bisa, ini udah malam, udah setengah dua belas lewat. Tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti, senjata tajam dan rambut palsu. Dari Sukabumi Jawa Barat, Budi Setiawan, AI News melaporkan. Pemirsa pasangan suami istri diamuk warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan karena diduga memiliki ilmu hitam. Warga marah setelah seorang pasien tewas muntah darah di depan rumah korban. Ente dan angka dirawat di rumah sakit setelah dilarikan anaknya karena mengalami luka akibat diamuk warga di rumahnya, Samulo Binamu Jeneponto. Pasangan suami istri ini mengaku sebelum diamuk masa sempat menolong warga yang sakit namun muntah darah. Warga selama ini mengenal pasutri ini sebagai dukun pengobatan. Tidak kesalahan itu, saya itu cuma saya mau menolong tapi saya tidak bisa karena dia di luar meninggal. Tapi yang disebut juga bu dari pihak korban yang itu katanya anaknya juga sempat muntah darah bu. Yang mana? Yang meninggal ini. Katanya ada juga anaknya yang muntah darah. Tidak aku tahu karena dia saya tidak obatnya. Itu dia mau obati yang laki-laki yang meninggal, saya juga tidak sumpah obat. Hasil penyelidikan polisi, warga yang sempat diobati pasutri ini meninggal sehingga memicu kemarahan warga. Itu berobat. Itu berobat tradisional. Namun sebelum yang bersangkutan masuk ke dalam rumah, bersangkutan muntah darah dan meninggal di lokasi. Selain menganiaya dukun pasutri, warga juga merusak rumah korban. Polisi akan memeriksa para pelaku penganiayaan dan pengrusakan. Dari Jini Puntus, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, Ainyus melaporkan. Pemirsa seorang pria membunuh kakak kandungnya karena tak datang di acara keluarga di Pamekasan, Jawa Timur. Pelaku emosi korban memutar musik dengan suara keras saat berlangsung acara doa bersama. Warga Bangkes Kadur, Pamekasan belum beranjak dari rumah Mas Samse. Setelah mengikuti doa bersama, khaul orang tuanya justru terjadi pembunuhan. Saat berlangsung acara doa bersama, Mas Samse berkelahi dengan Munif kakaknya yang rumahnya bersebelahan. Munif tewas di tempat dengan luka senjata tajam. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Mas Samse mengakui emosi dengan adiknya yang tidak mau datang ke rumahnya padahal acara untuk doa orang tuanya. Menurutnya ada orang tuanya. Dia menghidupkan musik seronin. Terus dia tidak berkumpul sama saudara gitu. Dia memang tidak datang. Terus dikasih keras-keras langsung dia pergi. Dia datang, dia datang, terus dia langsung gendor-gendor gitu. Jadi kemarahan di. Hasil penyelidikan polisi tersangka marah dan menganiaya korban dengan senjata tajam setelah sebelumnya berkelahi dengan benda keras. Pelaku sempat bersembunyi usai membunuh kakaknya. Kita berusaha untuk melokalisir di wilayah seputaran Kecamatan Kadur supaya terduga pelaku tidak sampai meninggalkan area tersebut. Kemudian kita koordinasi dengan polsi, dengan aparatur dosa semua. Dan dari pihak keluarga juga kita coba mencari keberadaan pelaku. Dan Alhamdulillah kurang lebih sekitar 24 jam setelah kejadian kita bisa mengamankan pelaku bersama dengan gabungan dari polsi dan dari kakak. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Pemekasan, Jawa Timur, Deddy Prianto, AI News, melaporkan. Dua kelompok warga terlibat bentrok di Jepara, Jawa Tengah. Akibat kejadian itu, satu warga tewas. Tugas gabungan melakukan penjagaan ketat di Balai Desa Muriolobo, Jepara, Jawa Tengah. Penjagaan dilakukan, guna mencegah terjadinya kembali tawuran yang mengakibatkan satu orang tewas. Korban pria 30 tahun tewas setelah terkena senjata tajam. Selain korban tewas, dua warga lainnya juga terluka. Sudah kata gini, sudah benar, terus baginya merah, sini ada jarahnya, Pak kami tahu sebenarnya tidak boleh mendekat. Terus saya sudah waktu mahrib kita bersolat dan bersolat. Bentrok terjadi usai kedua kelompok warga menonton pentas dangnut di Kudus. Usai menonton, kedua kelompok kembali berpapasan pada sebuah warung dengan terlibat bentrokan. Ini kan korban ini menonton hiburan di wilayah Kudus. Kemudian akan membeli mie ayam atau mentasok. Pada saat membeli itu sudah ada sekelompok pemuda ya. Nah itu disitulah terjadi berkelahian sehingga jadi pengayaan. Pada kasus ini, empat saksi telah diperiksa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto melaporkan. Pemirsa rumah seorang ustad dilempari bom Molotov oleh orang tak dikenal di Malbau, Aceh. Api sempat berkobar besar di pintu rumah korban. Rumah Ustadz Abdullah Akib di Jalan Purnama, Drin Rampak, Melaboh, Aceh terbakar di bagian pintu akibat lemparan bom Molotov yang dilakukan orang tak dikenal. Kejadian siang hari saat pemilik rumah istirahat dan tiba-tiba mendengar suara ledakan. Saat pemilik rumah akan membuka pintu melihat kobaran api. Yang ini dilempar pintu karena memang ada bekasnya kan itu, terus serpihan. Kaca seperti itu botol, cuman api setelah dilempar itu seperti terbakar besar apinya. Tim Inafis Polres Aceh Barat mengumpulkan sejumlah barang bukti di teras rumah korban. Sudah melaksanakan cek TKP dan kami juga sudah mengidentifikasi dari barang bukti yang ada. Termasuk kami juga sudah mengamankan beberapa barang bukti. Dan kami mau doa mudah-mudahan ini dapat kami ukap dengan cepat-cepat. Terima kasih. Sudah berapa saksi yang diperiksa Pak? Sudah saksi pada saat ini kami sedang melakukan interogasi, kami akan datang. Polisi kini memburu pelaku untuk mengungkap motif pelemparan bom. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah AY News melaporkan. Sedang kasus pemalsuan surat tanah keluarga artis Mirina Zubir menghadirkan lima terdakwa. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi tetap di Sergap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!